Seni Rupa Kelas 5 Kurikulum Merdeka, Unit 1, Mengenal Unsur dan Prinsip Seni Rupa Pada Objek Di Sekitar Kita Keindahan suatu objek di sekitar kita tak terlepas dari adanya berupa prinsip-prinsip seni rupa yang mendukung keindahannya segala bentuk objek yang kita lihat dengan nilai akan muncul karena unsur-unsur yang dikandungnya. Unsur seni rupa secara umum terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Unsur fisik ini berarti sebuah karya seni bisa kita lihat secara langsung seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap, terang. Sedangkan unsur non-fisik adalah prinsip umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam karya seni. Unsur seni rupa yaitu titik, garis, bidang. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Kemudian ada bentuk, ada ruang, dan warna. Selanjutnya tekstur, gelap, terang. Kalian bisa lihat dari contoh gambar berikut ini. Prinsip seni rupa satu kesatuan atau unity. Prinsip seni rupa yang pertama adalah kesatuan atau unity. Yang dimaksud prinsip kesatuan adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa yang ada menjadi saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Dua, keseimbangan atau balance. Prinsip seni rupa berikutnya adalah keseimbangan atau balance. Prinsip ini memiliki tanggung jawab terhadap kesan yang tercipta dari sebuah susunan unsur-unsur seni rupa sehingga akan muncul sebuah daya tarik bagi para penikmat seni. Tiga, keselarasan atau harmoni. Keselarasan atau harmoni juga termasuk salah satu prinsip-prinsip seni rupa. Maksud dari keselarasan adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda-beda, baik berupa bentuk maupun warna. Irama, sebagai prinsip seni rupa berarti pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Lima, komposisi. Prinsip komposisi dalam seni rupa berarti prinsip menyusun-usun rupa kesenian dengan mengatur dan mengorganisasikannya menjadi sebuah susunan bagus teratur dan serasi. Enam, kesebandingan atau proporsi prinsip kesebandingan bertanggung jawab dalam membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Berhubungan dengan besar, kecil, tinggi, rendah, jauh, dekat, atau luas sempitnya. Pusat perhatian. Prinsip seni rupa berikutnya adalah pusat perhatian atau center of interest, dikenal juga sebagai prinsip dominasi. Delapan, penekanan. Kontras. Prinsip penekanan atau kontras dilakukan dengan cara mendudukan dua atau lebih unsur-unsur yang berlawanan dalam sebuah karya seni. Perbedaan mencolok pada segi bentuk warna atau ukuran akan menimbulkan perbedaan. Gradasi. Prinsip seni rupa yang terakhir adalah gradasi. Yang dimasuk prinsip ini adalah prinsip penyusunan warna berdasarkan tingkat perpaduan susunan berbagai warna secara berangsur-angsur. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.